Oke, selamat malam ya semuanya. Ini merupakan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, di mata kuliah, teknologi internet ya. Jadi teknologi internet. Mungkin sebelumnya, kalau biasanya kalau yang di pertemuan pertama ini kan saya isi dengan kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah, perkenalan, nanti materinya mau diajarkan apa. Nah ini nanti di sini yang akan kita pelajari nanti teknologi internet ya. Dan mungkin kita, saya akan menunjukkan dulu kontrak kuliahnya ya. Saya tidak tahu ini, antara ini semester berapa ya. Di sini. Nah ini coba ini. Jadi ini kontrak kuliahnya saya tampilkan dulu ya. Saya tarik di sini. Nah ini kontrak kuliahnya. Jadi nanti di sini ada deskripsinya. Yang penting pokoknya ini ya. Tujuannya, mata kuliahnya. Nanti memahami konsep internet itu dan mampu mengoperasikannya. Setelah ini mungkin Anda sudah pernah atau sudah bisa menguasai juga ya. Tapi ya, gimana lagi ini. Kemudian nanti modelnya ceramah, ada praktek. Tapi praktek nanti mungkin saya hanya demo di sini ya. Mendemukan. Kalau ini alat-alat bahannya ya. Nah nanti evaluasinya ini. 20 persen. Kemudian tugas, ada MIT, UAS. Nah yang paling penting adalah ini ya. Pokok bahasannya nanti. Ada mungkin sekitar 12 atau 13 nanti. Nanti ada beberapa yang digabung. Jadi nanti pengenal internet, web browser, komunikasi internet itu apa. Cara mencari di web. Informasi di web. Kemudian jumlah dayanya. Caranya mendownload. Bagaimana. Silahkan mendownload itu unduh ya. Kemudian membuat dan mengedit sebuah halaman web. Nah ini nanti membuat web sederhana lah. Kemudian apa itu hypertext ya. Membuat tabel. Di antaranya ini semua. Dan ini nanti akan tersaji dalam 14 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan. Sebelumnya 16 kali ya. 16 kali tapi. Yang juga itu nanti untuk UTS dan UAS. Ya gitu. Oke. Saya cek dulu. Ini sudah pada tahu belum? Sudah pada tahu belum ini untuk kelasnya online-nya ini. Ya. Jangan-jangan pada belum tahu ya. Coba. Ini saya. Saya. Saya WA ya. Saya WA jangan-jangan ini pada belum tahu. Ini. Yang kelas teknologi internet. Yang dari Jumat. PGS. Ayo. Selamat malam. Ya. Itu coba. Ini saya info lagi. Pengumumannya. Ini baru Mas. Apa ini? Sohib. Sohib. Mahmoud Sohib. TIS 191. Sudah hadir. Pertama. Yang lainnya. Nah ini sudah ada Mas. Rian Febianto. Rian Febianto. Dari pengumuman saya ini di WA Group. Oke. Sudah banyak yang. Sudah banyak yang membaca. Sudah ada. Oke. Saya tunggu dulu ya. Masih. Saya kira jam 7 tadi sudah pada tiap semua ya. Atau mungkin masih pada. Makan ya. Makan malam. Saya tunggu dulu. Oke. Oke. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan umum. Jangan lupa absensi di angkat ya. Oke. Saya tanya. Di antara ini. Ini kan baru pertemuan pertama kali ya. Anda koneksi akses ini menggunakan apa ya. Akses internet ini sekarang ya. Akses internet sekarang yang Anda gunakan. menggunakan perangkat apa ya. HP atau laptop atau PC. Ya. Nah. Coba. Coba. Kira-kira apa. Yang Anda gunakan ini sekarang itu apa. Pak. Pakai HP, laptop, atau PC. Handphone Pak. Oh ya. Ya. Handphone pakainya pakai data ya. Yang lainnya pakai apa. Laptop pakai Wifi. Ya diamat Wifi. Di rumah pakai Wifi. Ada HP. Berapa persen yang pakai itu. Apa namanya. HP. Lebih banyak pakai HP ya. Kalau misalkan Anda pakai HP. Ini membaca tulisannya ini apa Anda. Terlalu. Kecil-kecil ya. Saya sendiri kalau akses ini. Saya pakai HP ini. Saya juga monitoring ya. Di sini pakai HP. Ini juga. Terlalu kecil-kecil juga. Nah. Tulisannya kecil-kecil juga. Berarti mayoritas pakai HP ya. Mayoritas pakai HP. Oke. Tidak masalah. Sudah ada tujuh ya. Yang hadir. Tujuh dari lima belas sudah ada separuh. Oke ya. Langsung saya mulai saja ini ya. Jadi di sini nanti saya akan bahas ini yang pertemuan pertama ini ya. Kalau kontak saya sudah tahu ya. Nah ini nanti kontak saya. Kalau di grup juga sudah ada ya. Di grup sudah ada. Alamat email sudah ada. Kalau email sih tidak perlu ya. Karena nanti model pengumpulan tugasnya nanti saya pakai classroom ya. Jadi kalau ada tugas-tugas nanti ada classroom. Kemudian materi ya. Materi ini nanti juga saya upload di classroom ya. Nanti kode classroomnya nanti saya informasikan lewat WA ya. Biasanya ini nanti saya uploadnya nanti besok atau depan ya. Karena ini nanti selepas ini ya. Tidak mungkin. Ya kalau memungkinkan nanti saya upload malam ini juga ya. Kemudian materinya. Kemudian kode kelasnya. Kemudian nanti kalau ujian, UTS, tugas. Semuanya nanti menggunakan classroom ya. Saya menggunakan classroom. Ya. Sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya belum? Atau pernah ikut mata kuliah saya yang lainnya? Ini kan yang kelas Siliwangi ya. Saya kan kalau hari Jumat biasanya memang kelas Siliwangi. Jadi apakah ada yang mata kuliah apa? Dulu pernah ada yang ikut ya. Ada enggak? Coba. Nah ini baru separuh ya. Apakah memang jumlahnya memang separuh ya? Ada 7 ya. Kalau di WA groupnya itu ada total sekitar berapa? Di WA group ada 16. Ya ada 16 peserta. Tapi di sini kok hanya, hanya ada 7 ya. Setiap semester ketemu Pak. Berarti semester kemarin ketemu saya ya. Nah ya. Di mata kuliah apa itu? Teknologi internet. Eh apa? Teknologi jaringan komputer ya. Mungkin ya. Ya. Oh yang aktif hanya 11 orang. Ya. Tidak apa-apa. Oke ya. Saya mulai di sini aja. Jadi mungkin kalau sudah pernah ketemu dengan saya ya di semester-semester yang lalu pada kelas yang offline itu ya. Ya tentunya saya tidak perlu memperkenalkan ya. Jadi di sini saya, apa namanya, untuk mata kuliah ini langsung saja ini ya. Jadi ini pengenalan web dan software, browsernya. Ya nanti di sini ini. Nah ini ya. Jadi nanti di sini kita mempelajari ini ya. Nah tujuannya ini nanti. Ya. Mempelajari tentang internet. Internet itu apa? Ya word, web, web. Nah ini ya. Jadi ini. Ya. Kemudian nanti bagaimana software web browser ini menampilkan halangan web. Nah kok bisa ya? Nah ini ya. Kok bisa, kok bisa tampil gitu ya? Besarnya. Kita ngetikkan ini kok bisa tampil ya? Bisa. Pada zaman dulu itu, tahun berapa ya? 97. Saya dulu mengenal internet itu tahun, apa komputer itu tahun 94 dan 95. Tapi belum mengenal internet ya. Saya mulai mengenal internet itu tahun 96. 96. Nggak tahu Anda, Anda usia Anda berapa ya? Tahun 96 itu. Tahun 96 itu saya mengenal internet. Itu dulu internetnya masih, masih ya sebelum secanggih sekarang itu ya. Sekarang kan udah ada video, animasi dulu hanya text talk. Kalau Anda pernah nonton, apa buka ini, website, situs Wikipedia, ya seperti itu ya. Jadi internet zaman dulu itu seperti itu. Isinya tag gitu dok. Turun baca tag kayak gitu ya. Turun baca tag kayak gitu ya. Di sini ya tag gitu ya. Nah itu. Kemudian mempelajari bagaimana konstruksi alamat-alaman webnya. Kemudian fungsi-fungsinya yang sering digunakan di browser juga. Kemudian mengkonfigurasikan dan menggunakan web browser. Ya kalau di sini nanti yang akan dicontohkan adalah internet explore. Tapi nanti bisa kita bandingkan ya. Navigasinya, terutama navigasinya. Menyimpan dan mengorganisasi, ya mengatur ya alamat web menggunakan internet explore. Kemudian menyimpan teks, gambar, dan dari internet explore juga. Kemudian nanti juga menggunakan browser misalnya yang paling populernya pakai Mozilla. Ya mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang masih belum. Ternyata Mozilla itu bisa atau browsernya itu bisa untuk seperti ini. Saya kok baru tahu. Misalkan gitu ya. Kadang mungkin kadang kita juga meremehkan browser-browser yang sudah umum. Yang sudah umum ada itu. Oh ternyata browsernya itu seperti ini. Oke, sambil saya ingatkan ya, jangan lupa absensi disiakat. Jangan lupa absensi disiakat, karena tadi saya menginformasikan biaya WA ya. Kemudian menyimpan teks juga. Hampir sama, kalau yang tadi kan lewatnya adalah ini internet explore, kalau ini yang ini pakenya Mozilla Firefox. Nah, internet ya, internet itu sebenarnya apa sih? Jadi beberapa komputer yang masih terhubung ya dengan jaringan. Ini kalau di mata kuliah pelajaran jaringan itu ada ini. Nanti ada LAN, ada WAN, ada internet, ada intranet, extranet. Jadi internet, pada zaman dulu tuh internet ini masih apa ya, ya masih dipakai untuk militer ya. Untuk sejarahnya itu hanya untuk komunikasi ya. Kayak radio orari itu ya, radio orari. Itu kan yang boleh memilihkan hanya tertentu saja. Bahkan daftar ya, radio-nya. Namanya apa, YGDK atau apa itu. Kayak plat nomor itu ya. Jadi radio orari itu ada persatuannya ya. Padahal di sini cuma ngobrol-ngobrol kayak gitu ya, radio orari. Dulu sebelum berkembang adanya internet. Kemudian apalagi dulu intercom. Intercom itu ya kayak HT ya. Tapi kalau intercom itu menggunakan kawat ya. Kawat. Jadi antara satu titik, dua titik yang lain itu nanti ditarik kawat. Nah menggunakan kawat itu kalau di desa-desa masih banyak itu menggunakan intercom. Jadi nanti satu titik, ke titik yang lain pakai. Hanya satu kawat gitu ya. Kawat ke sana, nanti titik lagi, tarik kawat lagi. Dari situ nanti bisa menyebar. Dulu internetnya seperti itu ya. Sangat pakai kawat. Tambung pakai kawat. Kemudian ini ya berkembang nanti. Dari situ kemudian dulu masuk ada internet. Internet kemudian komunikasi nanti ada chatting. Dulu itu yang terkenal pertama adalah MRC. Kemudian ada Yahoo Messenger. Terus berkembang-berkembang sampai menutup warnet. Wartel itu sampai ketutup, sampai gulung tikar semua yang punya jasa wartel. Wartel itu saya masih menggunakan jasa wartel itu di tahun 2000 berapa itu. Mungkin sekitar 2007, 2008, 2009. Itu masih menggunakan jasa wartel. Tapi lambat laun hilang, hilang. SMS hilang sudah sekarang. MMS sudah hilang. Nah, ini internet ya. Jaringan terhubung dengan satu dengan yang lain. Silahnya banyak ya. Atau lebih spesifik. Tapi lagi ini dia menghubungkan semua komputer ke seluruh dunia. Bukan seluruh dunia. Dunia itu hanya satu ya. Bukan seluruh dunia ya. Tapi seluruh negara. Nah, itu sebenarnya adalah seluruh negara. Jadi, poin nyebarannya cepat ini. Berita, virus, nah itu cepat. Kemudian, World Wide Web. Nah, ini bagian dari layanan internet yang menggunakan software. Yang biasanya isinya nanti diakses oleh orang. Jadi, isinya World Wide Web. Kalau orang Nganu, World Wide Web. Hukum rimba. Jadi, internet ini hukum rimba ya. Siapa yang menguasai teknologi, dia yang akan menguasai dunia. Memang benar ya. Pokoknya yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Terutama teknologi internet. Nah, teknologi internet, dia akan menguasai. Kemudian, web server. Beberapa komputer terhubung ke internet ya. Yang berisi file-file yang dimiliki, sehingga dapat dipublikasikan melalui internet. Ada web server. Jadi, ada web server-nya, ada yang web client-nya. Kalau client-nya, ya kita. Sebagai pengguna jasanya. Kemudian, kalau web browser-nya, itu adalah alatnya atau software-nya. Software-nya yang dipakai untuk mengakses web server-nya. Dan web browser ini ada tertanam di dalam web client maupun di server juga ada. Jadi, software-nya bisa dijalankan di komputer. Kalau sekarang bisa di HP, bisa di perangkat televisi. Sekarang sudah ada ya. Di perangkat televisi sudah ada. Kemudian, selanjutnya lagi ya. Nah, ini gambarannya. Struktur client server. Jadi, di sini ada jaringan news internet seperti inilah gambarannya. Di sini ada server. Ada yang membutuhkan. Ada yang melayani. Jadi, konek semuanya. Sudah terhubung. Bahkan sekarang itu ya, internet itu sudah tidak lagi, tidak mungkin bisa dibendung informasinya. Nah, itu. Jadi, apa yang masuk informasinya, ya sudah nanti di situ semuanya. Kalau saya umpamakan, itu adalah pengetahuan baik dan pengetahuan guru. Jadi, di internet itu ada dua sisi itu. Ya, kayak lagu Nesi, apa? Apa ya? Gombloh ya? Gombloh atau siapa? Madu ada di tangan kananmu. Pak John ada di tangan kiriku. Nah, madu di tangan kananku. Pak John di tangan kiriku. Nah, mana yang akan dipilih? Sama juga ini internet. Sekarang juga gitu. Jadi, positif ada di internet. Hal negatif juga ada di internet. Tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapinya. Terutama kalau ada isu-isu ini ya. Apa namanya? Berita Fox ini ya. Itu kan cepat banget ya, sebarnya ya. Nah, cepat banget itu sebarnya. Kemudian pada politiknya. Politik pemilu. Itu juga sama. Itu juga kita harus pandai-pandai, winter-winter memilah. Ini data. Ini data informasi positif atau informasi yang negatif. Jadi, internet ini. Ya, internet itu sudah. Kalau sekarang itu saya sudah tidak tahu ya. Internet itu. Gula isinya apa itu. Kalau zaman dulu masih, isinya masih sesuatu yang positif ya. Banyak yang positif ya. Kalau sekarang isinya macam-macam gitu ya. Istilahnya ya di situ ya big data lah. Jadi, kita harus pandai-pandai memfilter. Pandai-pandai memfilter informasi yang ada di dalam internet tersebut. Kalau kita menelan mentah-mentah informasi yang ada di internet ya sudah. Kita nanti akan menjadi korban. Jadi, harus kita analisa. Ini informasinya benar atau tidak. Ini sumbernya benar atau tidak. Beritanya ini baik atau tidak. Bahkan sesuatu hal yang informasi yang positif itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Tinggal dari sudut pandang mana orang itu membaca atau menelaah informasinya. Kemudian, hypertext link ya. Hypermedia lah ini. Ini di dalam internet itu file-file-nya ada ini. Hypertext ya. Hypertext mark of language HTML. Ini bahasa standart yang digunakan web. Ini merupakan bahasanya. Jadi, kalau misalkan Anda ditanya, Anda menguasai bahasa apa? Pak, banyak, Pak. Bahasa HTML. Bahasa pemprograman. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Java. Jadi, ini. Nah, HTML ini menggunakan kode teks. Nah, ini. Jadi, menggunakan kode-kode teks. Memberitahu kepada software atau web browser bagaimana untuk menampilkan teksnya. Namanya ada HTML dokumen. Jadi, ini berisi teks yang berisi HTML tag-nya. Jadi, ketika browser itu menampilkan dokumen HTML, dokumen tersebut disebut sebagai web page. Jadi, web page itu adalah halaman web. Isinya adalah instruksi atau teks HTML. Kemudian ada lagi ya di sini nanti ya. HTML, answer, text, hypertext, link. Hypermedia link. Kalau yang HTML, answer, text ini memungkinkan desain web untuk menghubungkan dokumen HTML ke dokumen lain. Jadi, dia bisa menghubungkan dari satu web ke web yang lain. Hypertext links ini menghubungkan dokumen HTML bersama-sama. Nah, juga dapat menghubungkan dari bagian dokumen HTML ke bagian lainnya. Ini kalau Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah pemrograman web menggunakan HTML ya, tentunya Anda sudah paham. Kemudian, hypermedia link. Namanya saja media. Berarti isinya adalah gambar, grafik, objek media seperti suara, video. Jadi, sifatnya yang media. Bukan teks ya. Hanya, tidak hanya teks saja. Nah, ini perbedaannya internet yang dulu dengan sekarang. Nah, sekarang itu sudah ada ini, hypermedia link. Ya, nah ini. Jadi, hypermedia link itu seperti ini cara kerjanya. Nah, ini. Jadi, internet itu kalau ibaratnya pemrograman, bahasa pemrograman. Kalau dulu itu kan bahasa pemrograman itu kan prosedural. Terstruktur. Programnya harus jalankan urut. Dari satu, dua, tiga, harus urut. Begitu ya. Jadi, urut. Kalau sekarang kan pemrogramannya berdasis OOP. Object Oriented Program. Jadi, kita bisa tidak harus urut programnya. Jadi, objeknya tergantung objeknya mana bisa kita program. Objek mana bisa isi program. Objeknya mana bisa isi program. Sama seperti ini. Hypertext ya. Membaca. Pertama, alaman pertamanya adalah ini. Oh, di sini ada hyperlink. Klik, lari ke sini. Baca sini lagi. Ada klik, lari ke sini lagi. Baca sini lagi. Klik, lari ke sini. Makanya ada yang namanya kadang tersesat gitu ya. Pak, aku tersesat. Di, apa namanya. Di dunia maya. Makanya di dalam web browser itu ada tombol home. Tombol home itu berarti nanti kembali ke halaman awal di sini. Tombol home ke halaman yang sudah ditentukan. Supaya kita kembali lagi. Karena kalau sudah berselancar. Sebenarnya berselancar ya. Berselancar di internet itu. Tidak tahu ya. Saya saja kadang kalau misalkan nyari artikel atau nyari materi di internet itu. Terus kepencot ya. Kepencot itu apa ya. Tertarik. Tertarik dengan suatu istilah ini. Wah, langsung dikejar terus. Ini apa sih? Nyari ini apa sih? Terus masuk. Sehingga malah jadi terlupakan. Yang tujuan utamanya itu terlupakan. Apalagi kalau misalkan nyari artikel untuk skripsi itu ya dulu. Skripsi atau tesis gitu ya. Wah, begitu nyari gini-gini. Terus ada ketemu ada film gini. Sudah masuk YouTube. Sudah langsung nanti jadinya nonton YouTube. Yang tugas utamanya itu tujuan utamanya terlupakan. Coba misalkan Anda analisa. Dalam satu hari saja ya. Anda kalau mengakses internet itu yang Anda akses apa. Tujuan utama Anda membuka internet itu apa dulu. Kemudian setelah itu seberapa besar Anda melenceng dari tujuan utama itu. Seberapa besar. Pasti ya. Pasti larinya ke YouTube. Mulai ke YouTube. Ya, karena semuanya ada YouTube. Ini televisi sudah enggak jarang ya. Saya di rumah juga jarang nonton televisi. Paling kalau ada berita apa ya nontonnya YouTube. Sekarang semuanya sudah online. Perkuliahan ini sekarang juga sudah online seperti ini. Tapi kalau ini memang karena terpaksa ya. Karena ada wabah corona ya. Tapi sebetulnya dulu itu sudah dikembur-kemburkan ya. Perkuliahan daring, peruangan daring itu. Tapi memang pernah ada dulu dilarang. Tapi maksudnya bukan daring gini. Tapi perkuliahan jarak jauh. Nah, terus tatap mukanya bagaimana? Nah, setelah dengan perkuliahan daring seperti ini, ya sudah. Persertanya tidak terbatas. Ini mahasiswanya mungkin bisa dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bahkan dari luar negeri. Dari mana. Atau mungkin Anda yang misalkan senang traveling gitu ya. Ya sudah. Ini bahkan bisa juga kuliah sambil kerja. Ya, kuliah sambil kerja juga bisa. Ya. Jadi, misalkan ya pekerjaannya. Tapi yang pekerjaannya di lapangan ya. Atau kalau yang senang masak itu. Atau jualan itu. Ini bisa sekali malah ya. Wah. Sambil nunggu apa namanya. Pembeli gitu ya. Itu nonton ini. Dan tidak harus nonton ini ya. Misalkan bisa diputar ulang. Nah, sekarang banyak sekali ya materi-materi yang online kayak gini juga. Jadi, saya ngajar kayak gini itu sebetulnya sudah, istilahnya sudah. Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ya ngajar seperti itu. Sebetulnya kalau yang benar, yang aktif itu ya. Sekarang itu mahasiswanya yang aktif. Saya ngomong tema ini sudah. Nanti ada yang mahasiswanya yang pada komentar. Pak ini, ini, ini. Cuma kalau online seperti ini ya ribet ya. Kalau pakai Zoom ya ribet juga. Harus, harus ada. Kemudian lanjutnya ini, organisasi website. Website ya. Ini koleksi dari halaman web yang berhubungan dengan tema atau fokus tertentu. Jadi, tentang apa lah, tentang olahraga, tentang pendidikan. Kalau sekarang bukan website ya. Sekarang sudah tidak lagi jamannya ada website ya. Sekarang itu, apa namanya, Facebook, Instagram, YouTube, terus apa lagi. Jadi, sekarang itu bukan lagi website. Jarang sekarang ya mulai website. Website paling hanya sesuatu yang sifatnya hanya untuk mengenalkan produk ya itu. Tapi kalau sudah ini, sudah. Kemudian di website itu ada homepage ya. Ini sudah tidak anul lagi, zaman ini lagi ada homepage itu. Kalau zaman dulu itu ada homepage ya. Halaman utama untuk masuk situs utama, homepage. Wah, homepage-nya harus ada home, ada about me, ada apa, ada index, ada apa lagi lah. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak. Coba Anda sekarang cari website-website sekarang. Website-website sekarang sudah tidak lagi terstruktur seperti dulu. Websitenya sudah nekor-nekor. Bahkan ada websitenya itu nyap lupa gambar-gambar. Nanti kalau pusurnya di arah situ baru dia akan nongol informasinya. Nah, itu. Jadi, tidak monotone ya. Kemudian, alaman web ini ditampilkan ya di web browser. Pertama kali ada ini. Ya, page. Alaman utama. Nah, alaman web ini bisa diakses, bisa dipanggil, ataupun bisa ditayangkan. Itu karena adanya alamat IP address. IP internet. Internet protokol. IP. Ini nomor ID unik yang diberikan ke masing-masing komputer. Jadi, dia dapatnya, biasanya ini IP-nya nanti pakainya DHCP. DHCP. Ini yang mengatur si servernya, si biasanya server lokal itu ya. Ada namanya DHCP. Nah, kemudian nanti dengan DHCP ini nanti ada namanya gateway. 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 Gateway, kemudian ada DNS. Ada gateway. Nah, pintu keluarnya. Kemudian ada DNS. DNS ini nanti yang bisa mem... Atau yang fungsinya menerjemahkan. Menterjemahkan dari IP ini menjadi si alamat browser-nya. Oke, kebalik ya. Dari alamat browser-nya menjadi IP. Jadi, alamat browser-nya menjadi IP. Misalkan saya, Google.com. Nah, dia Google.com itu dia punya alamat. Alamat IP-nya berapa. Nah, di sini pengalamatan IP ini macam-macam ya nanti. Kalau misalkan kita lihat itu. Ada, ini ya. Bisa menggunakan perintah ping. Nah, contohnya ini. Nah, saya tarik sini ya. Nah, ini contohnya ini. Ini kan ping. Google.com. Nah, ini. Jadi, ini perannya DNS. Menterjemahkan dari ini ke sini. Tapi bukan sebaliknya ya. Kadang orang punya, apa? DNS itu fungsinya apa? Oh, DNS itu fungsinya adalah mengubah dari nama domain ke IP dan sebaliknya. Bukan ya. Kalau dan sebaliknya, mestinya saya nge-ping ini munculnya Google.com. Nah, itu enggak ya. Jadi, kalau yang sebaliknya ya, DNS lookup ya. Ya, coba ya. DNS lookup 74.125.24.102. Google ya. Server name Google. Ini kalau sebaliknya, saya mau nyari IP ini tuh IP-nya siapa sih? Ketikkan nanti ya. DNS lookup. DNS lookup ya ini. DNS lookup kemudian IP-nya ini. IP-nya si Google-nya tadi. DNS lookup IP Google akan muncul server Google. Oh, ini IP-nya server Google. Nah, itu sebaliknya. Nah, ada domain name ya. Kemudian ya, ini tadi DNS ya. Mengordineer IP sama domain untuk semua yang terhubung dengan internet. Kemudian DNS ini ya. Domain name server. Ini computerless menjalankan software DNS-nya. Kemudian ada juga top level domain. Nah, top level domain. Nah, ini contoh-contohnya top level domain-nya. Jadi ada yang utama ya, domain utamanya. Karena ada domain utama, ada cell domain. Cell domain itu di sini ada nggak contohnya cell domain? Cell domain nggak ada ya. Cell domain itu misalkan Yahoo, Google ya. Google.com. Kemudian cell-nya adalah misalkan mail.google.com. Nah, itu cell-nya. Yang level domain utamanya adalah yang Google-nya. Nah, kemudian ada di sini ya. Isilahnya .com. Com ini komersil. Jadi kalau pada saat kita mau membuat nama domain ini ya, kita harus perhatikan juga ya namanya. Jangan sampai misalkan pendidikan kok, pakainya .com. Pendidikan sekarang sudah ada ya wadahnya ya .edu atau . 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 namanya daftar domain, nanti daftarnya di sini, di pandi. Walaupun ada yang reseller, reseller domain, tapi tentunya yang ngatur di sini. Karena tidak mungkin nanti kalau tidak, rebutan namanya. Wah, aku rebutan nama ini, nama ini tidak. Jadi cepat-cepatan namanya. Cepat-cepatan dan siapa yang paling lengkap dulu namanya. Dan nanti di-check bisa. Di-check. Jadi sebelum kita membeli nama domain, kita harus melakukan cek dulu. Apakah nama domennya itu sudah ada atau tidak, atau belum. Itu harus di-check dulu. Kemudian .edu, government, itu pemerintahan. Ini ada syarat-syaratnya juga. Jadi sekarang ada syaratnya, tidak bisa bebas. Tidak bisa bebas sembarangan. Nanti kalau misalnya bebas kan enak ya. beli ini, wah, tak booking-in dulu semua lah. Tidak bisa. Harus ada syaratnya. Itu Anda cek di ini, kalau di Indonesia, di sini ya, pandi ya. Di pandi. Pandi itu ada aturannya nanti. Syaratnya apa? Mungkin identitasnya, kalau kampus ya nanti identitas kampus bahwa itu yang memilik nama kampus itu. Kalau sekolah juga sama. ini level-levelnya ya. Berdasarkan apa ini, original, general. Kemudian berdasarkan kotanya atau negaranya. Kemudian berdasarkan apa ini. Approvalnya apa ini. ada Aerobis, Corporate, info, museum, name, pro. Kemudian URL atau ini, Uniform Resource Location. Ini ada empat bagian skema alamat yang berdapatan kepada web. Ada transfer protokolnya, ada domain name-nya, ada path name-nya. Jadi kalau transfer protokolnya ini digunakan untuk ketika mentransfer file domain-nya ini adalah di mana file itu berada. Jadi namanya domain, ada namanya domain, ada namanya hosting. Jadi ini file-nya HTML itu ditaruh di sini, domain-nya. Kemudian path ini adalah folder atau directory-nya ditematkan di mana. name dari file-nya, path name. Jadi diletakkan di mana. Biasanya antara domain sama path name terpisah. Kadang domain-nya mungkin di sana tidak tahu, tapi path name-nya ada di tempat kita sendiri. Jadi nanti diarahkan ke komputer kita sendiri, di lokal kita sendiri. Jadi kita beli domain-nya, istilahnya domain sama hosting. Hosting-nya kita pakai komputer kita sendiri, jaringan kita sendiri. Tapi kalau kita mau sebagai hosting itu bandwidth-nya ada dua nanti. Ada bandwidth downstream, ada bandwidth upstream. Jadi kita harus perhatikan ya. Jadi kalau kita yang Anda, Anda itu sekarang Anda itu sekarang menggunakan bandwidth downstream. Bandwidth downstream. Jadi Anda itu sekarang itu karena mengakses ya, mengakses informasi dari saya ini, Anda menggunakannya lebih banyak bandwidth downstream. Sementara saya, di sini, ini saya menggunakan bandwidth upstream, lebih banyak bandwidth upstream-nya. Jadi kalau misalkan ada alat ukurnya ya, alat ukur bandwidth meternya itu, itu di tempat saya ini nanti bandwidth yang upstream-nya lebih tinggi. Istilahnya ya upload lah. Upload sama download. Ini upload sama download. Cuman kalau upload kan ada batasannya, cuma upload berapa mega sudah. Tapi kalau ini kan yang di upload kan streaming-nya, suara, video, gambar, tulisan. Jadi yang di upload adalah ini. Jadi tidak agak berat juga. Dan biaya bandwidth upstream itu agak lebih mahal. Ya, masruti, I'm sorry ya, seperti download dan upload. Jadi, kalau Anda seolah-olah adalah download. Kalau saya di sini adalah upload. Upstream sama downstream. Jadi bandwidth upstream sama downstream. Bisa di cek ya, bandwidth upstream sama downstream itu bisa di cek pakai speed test. Pakai speed test. Kalau speed test, sekarang rata-rata hampir sama ya, antara upstream sama downstream-nya. Tapi biasanya modelnya adalah up to. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata, sekarang bandwidth-nya itu adalah saya dapat bandwidth-nya 10 MB. Up to 10 MB. Ya. Ya. Ini mas, Pak, Luti. Pak, kenapa speed download lebih cepat daripada upload? Ya. Karena speed download itu kan lebih jadi gini. Logikanya adalah gini ya. Kalau apa, bandwidth upload sama download ya. Upstream sama downstream. Kalau misalkan downstream itu gambarnya kan seperti ini misalkan. Ya, ibaratnya seperti ini. Nah, gini. Jadi ini gini. Menyebar. jadi ini satu file di sini itu yang mengakses bisa banyak di sini. Nah, ini banyak di sini. Jadi, bisa cepat. Bahkan di sini nanti bisa juga saling sharing juga di sini. Nah, tinggal cepat. Download-nya bisa cepat. Tapi kalau upload, upload itu kebalikannya. Upload itu nanti biasanya gambarnya adalah gini. Upload itu gini. gini. Eh, kebalik ya. Upload gini lah. Ini, 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 ini turun. Ini adalah downstream. Kalau upload, ini adalah ke atas. Ini masing-masing kirimkan ke atas. Nah, bisa, bisa di, bisa dibayangkan ya. jadi, jadi kalau misalkan upload, itu adalah ke atas. Masuk. Jadi, kayak masuk ke suatu muara. Makanya, kadang ada istilah namanya bottleneck. Jadi, kenapa upload-nya itu agak lambat? Ya, karena itu tadi terjadi bottleneck. kalau nge-upload kan nggak mungkin ke banyak sumber ya. Nge-upload kan mesti ke satu sumber. Tujuannya mana nge-upload itu? Kalau mesti ke ini, ke, 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 ke satu server. Kalau satu server ini diakses bareng-bareng, mungkin nggak masalah. Di sini disedot ya. Diambil datanya itu bareng-bareng, nggak masalah. Tapi, begitu satu sumber ini, server ini, dikasih file input banyak, mesti kira-kira apa? Lambat. Suruh antrian, antri dulu gitu. Ibaratnya, beginilah. Saya membagikan soal ke Anda. membagikan soal ke Anda cepat ya, membagikan soal. Bahkan dibantu gitu. Tapi, begitu Anda mengumpulkan soal ke saya, ngumpulkannya tidak satu-satu barengan, lima orang atau lima, saya nerimanya tetap satu-satu, karena tangan saya ada dua. Satu, ngambil soal dari tempat Anda, kemudian saya taruh di tangan kiri. Satu-satu. Dan itu tidak mungkin langsung satu kelas itu, satu siswa itu soalnya, soal jawabannya itu langsung saya terima semua, tidak bisa. Jadinya apa? Kalau semuanya saya terima di sini, jadi berantakan. Di tempat saya jadi berantakan dan tidak tertata. Bahkan ada kemungkinan nanti lembar jawabannya itu akan jatuh. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ya, itu. Dan itu juga diatur ya, bandwidth upstream itu juga mahal juga. Makanya kadang kalau saya upstream, ini kan sekarang itu kan semuanya, bahkan tidak hanya Indonesia saja ya, dari beberapa negara itu juga. Karena pandemi ini kan di rumah, kita ngapain ya, kita nyuting, buat aktivitas, kegiatan itu di-upload di internet, nah itu ya. Saling meng-upload gitu. Bahkan sampai beberapa provider itu tidak boleh tutup. Nah, jadi karyawan tidak boleh. Itu paling pelayanan jasa yang harus terjaga provider internet itu. Perbankan, kemudian pasar, kemudian sama internet. Itu tidak boleh mati. Kalau internet mati, waduh, dia menah itu. Kuliai, kacau menah ya. Mungkin modelnya model primitif. Pakai kentongan lebih ya, cuma dulu ya. Nah, kemudian strukturnya ya, struktur URL-nya ini. Nah, strukturnya ada seperti ini. Ini ada protokolnya adalah ini. Jadi, protokolnya ini bisa HTTP, bisa FTP, nanti FTP, FTP, file transfer protokol, atau sapa lagi nanti. Ya, HTTP, FTP, email, email. Kemudian ini adalah nama domain-nya. Nama domain-nya ini biasanya terdaftar di pandi ya. Ini terdaftar di pandi. Nah, kemudian ini adalah pathname-nya. Pathname-nya. Istilahnya letak struktur folder-nya lah itu ya. Baru di sini adalah nama file-nya yang bisa diakses. Bisa index, bisa default, biasanya ini namanya default, 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 default.html. Nah, ini bisa ini. Bisa index, bisa default.html, atau mungkin index ASP, bisa juga ini ASP, atau bisa juga index di THTMLX, kalau sekarang ya, ASP, atau bisa juga nanti PHP, ini bisa juga PHP, 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 tergantung bahasa pemrogramannya apa. Banyak sekali. Nah, elemennya dari browser ada ini ya nanti, ada baris judul, ada baris scroll, bar, scroll bar di samping ya, itu nanti. Kemudian ada status bar, status bar yang mana, ada menu bar, ada page tab, tab, home bottom, nah, ini, istilah-istilah ini ya, kadang aja, sekarang aja, antara status bar sama title bar itu, bingung, atau ini, poes yang ngandung kata-kata bar, bar ini pada bingung masih, bar, menu bar, menu bar yang mana, ayo, gambarnya ini, di gambarnya itu, kelihatan nggak, kurang besar ya, kalau kurang besar coba saya besarkan ya, gambarnya kalau kurang besar, saya besarkan, tutup ke sini aja, nah, kelihatan ya, ini sekarang sudah, nah, jadi ini, ini di sini adalah menu bar, nah, ini menu bar di sini, yang ada file, edit, terus apa lagi nih, ya, favorit, nah, ini menu bar, ya, kemudian di sini ada, forward button, ada forward button, ada back button, nah, ini ada back, sama, ada forward, nah, ini di sini, ya, kemudian ada refresh button, nah, refresh untuk istilahnya, untuk menyegarkan, ya, menyegarkan tampilan web, kemudian ada home button, gambar rumah, kemudian yang di sini, adalah webpage, ini yang status bar, bawah, ini yang scroll bar, scroll bar, ada dua, scroll bar yang ini, di samping, sama yang di bawah, yang vertikal, sama yang horizontal, yang horizontal, yang vertikal ada, ya, jadi, scroll barnya ada dua, bahkan scroll bar di tengah juga ada, misalkan di menu di sini kita buat, nah, di sini misalkan ada scroll barnya juga bisa, untuk, non-scroll menu ini bisa juga, ya, gitu, ya, tergantung nanti yang buat, di sini juga bisa, tampilkan scroll bar, di sini juga bisa, bisa macam-macam, ya, gitu, kemudian, ini yang, kalau ini tadi, yang punyanya, apa ini, MSN ya, punyanya, internet explorer, ya, nah, kalau yang ini punyanya, Firefox, ya, tampilannya, gambarnya kurang besar, saya besarkan lagi aja ya, ini punyanya Firefox, saya besarkan aja, nah, ini punyanya Firefox, nah, ya, punya Firefox, ya, sama juga ya, ini menu bar, ini, scroll bar, ini hanya sekedar mengingatkan saja ya, kemudiannya adalah history ya, ini yang tampilan di sini, ya, history-nya, kita bisa tampilkan, yang tadi, yang sini juga ada, tapi tidak, tidak muncul ini, ada tombol scroll history-nya, jadi kita bisa, mengakses, ya, kemudian mencari, ya, tombol mencari, ini kita bisa menggunakan, search engine, ini halaman web, yang memandu pencarian web, untuk menemukan kata, ya, engine, kemudian ada web, directory, halaman web, yang berisi, daftar dari kategori halaman ini, ya, seperti pendidikan, atau hiburan, atau bisa dipersempit lagi ya, jadi ini adalah, search engine-nya, tapi kalau sekarang, ya, juga google, itu ya, misalnya, Anda cari di internet, juga, kemudian mengembalikan halaman, web yang sebelumnya dikunjungi, ini bisa juga, ya, bisa juga menggunakan, simpan, menggunakan favorit, ya, jarang ya, Anda menggunakan favorit, atau bookmark, jadi disimpan semua, ya, bahkan bisa dikategorikan, ya, oh ini tentang pendidikan, web-webnya ini tentang pendidikan, sehingga nanti kalau mau mencari lagi, lebih mudah, ya, nah ini siapa ini, Mas Tuti, ya, status bar, fungsinya untuk apa, Pak, ya, status bar, berarti kembali lagi, yang tadi ya, gimana, status bar, nah ini status bar, di sini, status bar ini, dia di sini adalah untuk indikasi ini, apa namanya, ini kalau di browsernya, Mozilla ini, tidak ada ya, karena ini, halamannya, memanjang, memanjang, ya, jadi dia biasanya di sini untuk menunjukkan statusnya, ini link aksesnya, atau gimana itu ya, kalau yang di IE seperti apa, nah di IE di sini ya, status bar, kalau saya buka internet explore, kalau yang di Mozilla yang sekarang, jarang ya, ada, nah ini tidak kelihatan, ya, ini IE-nya sudah IE yang terbaru, jadi status bar-nya, sudah jarang, muncul ya, status bar, nah ini, muncul, nah ini contohnya ini, di browser ya, di IE, status bar, nah muncul ini, kalau di IE ini munculnya, ya, apa namanya, status bar-nya ini, persentase tampilan apa, ini, ukuran, mau dibuat 100% atau berapa di sini, nah ini bisa, jadi ukurannya, ini di IE, ini status bar, kalau ini saya sembunyikan, tidak saya tampilkan, status bar-nya ya bisa ini, di klik kanan, nah ini status bar saya sembunyikan, hilang, ya, kalau saya tampilkan lagi ini, status bar, jadi dia statusnya, untuk mengubah ukurannya, kalau di IE ya, ya, di IE, tapi kalau di, Mozilla, dia status bar-nya, untuk menampilkan apa, di sini tidak ada ya, custom, custom, status bar, kalau di Mozilla ini tidak ada, yang ada tadi di itu ya, di internet explore, title bar, dark space, tidak ada, kalau di Mozilla yang terbaru ini, tidak ada di sini ya, mungkin karena ini Mozilla yang, yang lama ya, ini ada statusnya, status bar-nya, itu ya, yang ditanyakan Mas, Latifil, Latifil ya, Latifil atau, Unsori, ya, jadi itu, ya, tadi ya, kembali sampai sini ya, ini, kemudian, di story list, ini juga bisa, ini bisa untuk laca, ya, jadi bahkan ini di sini, kita bisa menyimpan ya, kalau misalkan kita, case-nya kita besarkan, ya, kita bisa, membuka browser yang pernah kita kunjungi, tanpa harus connect internet, masih bisa menyimpan di case-nya, ya, tinggal kita atur ya, seberapa besar, ya, jadi kita, bisa lihat, buka-buka lagi, itu masih bisa baca-baca, tapi ada beberapa mungkin nanti yang, tidak tersimpan, misalkan kayak gambar, video, tidak bisa, paling hanya tulisannya saja, ya, itu, itu bisa di, kemudian ada cookies, ya, cookies, ini, file kecil yang digunakan, server web, untuk menulis ke disk, dari komputer client, jadi dia dapat berisi informasi, tentang user, seperti nama, login, dan password, jadi ini bahaya, ini cookies, kemudian membantu, dalam menjalankan fungsi, seperti login otomatis, ya, pengguna sering tidak sadar, bahwa file tersebut, telah ditulis di dalam komputernya, nah, ya, ya, kalau pakai komputer kita pribadi, tidak masalah ya, tapi kalau ini pakai komputernya, rame-rame, ya, akan sering ya, dulu kalau misalnya, masih di warnet itu, saya mau masuk, ngecek email, lho, masih buka emailnya orang lain, passwordnya kesimpan, jadi mungkin pernah, Anda mengakses internet, itu ya, ya, mengakses email ya, mengakses email, kok, tahu-tahu, tanpa memasukkan login dan password, kok, sudah masuk, nah, itu karena itu, login dan passwordnya, sudah tersimpan di sini, di cookies, ya, ini kalau di komputer umum, ya, kayak misalnya di lab, di kampus itu, nah, ini bahaya, kalau emailnya, emailnya hanya email tugas-tugas, kampus, masalah, kalau email-email pribadi, ya, ada surat-menyurat, surat-suratan, nah, itu kan, zaman dulu kan ada, ya, pakai, surat-suratan, kalau sekarang pakai email, ya, kalau sekarang, kalau pakai email-emailan seperti itu, tidak zamannya pakai email, ya, harusnya kalau anak, orang-orang IT itu, kalau mau istilahnya pacaran, pacaran, menulis surat, itu ya, pakai internet itu, menggunakan, inskripsi, nah, itu ya, menggunakan inskripsi, jadi, ngirimnya gambar, nah, gambar, ya, apa, stenography, ya, gambar, gambarnya itu, diisi suratnya, gambarnya diisi suratnya, right, nah, habis itu gambarnya di upload di, mana, di Facebook-nya, dia, di upload di Facebook-nya, nanti si, yang lain tahu, oh ini, ada informasinya, diambil, nah, nanti di sini, di deskripsi diambil, katanya, itu bisa, jadi seperti itu, ya, jadi bisa juga seperti itu, di inskripsi, atau di model inskripsi, pakai, apa, ya, menggunakan, yang sederhanalah, yang lucu-lucu gitu ya, kayak inskripsinya, kaos ya, kaosnya orang, Jogja itu ya, tahu enggak, ada yang tahu enggak, kaosnya, anak-anak muda, Jogja dulu, era-era tahun berapa itu, era-era tahun, 2000, ya, 97, 98, 2000, bahkan sampai sekarang, juga masih ada ya, namanya kaosnya apa, ada yang tahu enggak, ada yang tahu enggak, ayo, kaosnya apa, itu, itu juga inskripsi itu, ya, dia menggunakan inskripsi, ya, dia inskripsinya menggunakan, aksara Jawa, ya, kan, kaosnya kan namanya, kaos dagadu ya, artinya apa, itu kalau Anda bisa mendekripsi itu, pakai bahasa Jawa, pakai hono coroko, nah, nanti akan ada artinya, ya, itu sebetulnya umpatan ya, umpatan, umpatan itu apa ya, umpatan itu, apa ya, orang Jawa itu, misuh, misuh, ya, kromo inggile, medal, nah, itu ya, dagadu, gambarnya apa, gambar mata ya, nah, dagadu, gambarnya mata, tapi sebetulnya artinya apa, itu kalau Anda sandikan menggunakan hono coroko ya, kan, pakai ini ya, hono coroko, hono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, mogo botongo, kemudian Anda turunkan dua baris, hono coroko, anda turunkan dua baris, ya, 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 itu nanti Anda akan mengandung arti, ayo, siapa, yang bisa, yang menerjemahkan, dagadu itu siapa, ayo, itu, inskripsi ya, ya, ayo, dagadu itu apa, artinya apa, terjemahannya apa, itu inskripsi, bagus itu, ya, jadi membuat tulisan itu tulisan yang orang lain berpikir, kalau yang mudeng, ya, dia, ya, dagadu, coba Anda cari tahu, ya, yang bisa nanti itu, nah, ya, your eyes, ya, bahasa inggrisnya your eyes, nah, matamu, ya, jadi artinya apa, itu adalah sebetulnya dari sini ya, dari hono coroko, oh, oh, salah, ini, jadi sebetulnya itu artinya adalah ini, itu kan, dagadu itu kan dari, da, da, du, ya, ini, ya, itu dari, ho, no, co, ro, ro, terus apa lagi, hono coroko, do, to, so, to, lo, ya, terus apa lagi, hono coroko, dotosawolo, po, de, de, yo, yo, mo, go, bo, to, mo, nah, ini, nah, jadi di sini, nah, misalkan di sini tadi ini, do, do nya kan dari sini, do, ya, do, turun dua baris, yang tadinya do di sini, menjadi mo, mo, go, go, go nya itu dari, go, ini, turun dua baris, karena barisnya terakhir, sendiri, maka dia diurutan di, atas, ya, menjadi, ee, apa, go nya dari, to, ya, no, menjadi to, baris kedua, ya, terus, du, du itu do, do, do turun lagi, jadi dua baris, do menjadi mo, nah, mo, jadi, kalau di, nganu ya ini, mo, go, go, to, mo, ya, jadi, dari sini, ya, ini, jadi ini, dagadu ini, nanti ketemunya adalah, mo, to, mo, mo, ya, mo, to, mo, ya, tapi kan, hono coro kan bisa, bisa menggunakan huruf vokal, huruf vokal, bisa pakai i, jadinya, ini ciri ki, ditisi willi, pidi jingi, migi bitingi, ya, pakai o, hono coro, podo to sawolo, podo joyonya, mogo botongo, pakai a, hana caraka, data sawala, pada jayanya, maga batang a, ya, ya, pakai e, ini ciri ki, ditisi willi, pidi jingi, migi bitingi, nah, ya, jadi tinggal, vokalnya itu dibalik, diolah, nah, ini menjadi satu, ya, jadi artinya itu, kalau ini di kelas enak, ya, bisa coret-coret, ya, ya, Anda cari terus sendiri, jadi itu, inskripsinya, turun, diturunkan dua baris, ya, Anda coba, diutak adik, mungkin saya belum, paham kan, tapi kalau yang sudah paham ini, nanti warninya ini, wungi, ini tahu sebulan, masih yang ketawa sendiri, ya, begitu melihat artinya itu, oh, begitu, ya, ya, oke, ini, yang hadir, masih tetap delapan, ya, masih tetap delapan, ya, ini sudah absen semua belum, jangan, jangan sampai lupa absen, ya, di syakatnya, ya, oke, kemudian browser penyimpan, ini juga, salinan setiap halaman web, yang ditampilkan, ini disebut case, ya, case-nya, di folder case, jadi setiap browser itu, ada folder case-nya, ya, gitu, tapi kalau semakin besar case-nya, juga, tidak bagus juga, ya, karena informasinya, akan tertinggal, ya, kita harus menggunakan tombol refresh, atau reload, ya, untuk menampilkan web, supaya mencandilkan, menampilkan browser yang terbaru, kalau tidak, ya, nanti informasinya akan ketinggalan, ya, ya, kemudian stop untuk menghentikan transfer halaman web dari server, ini juga, jadi bisa juga kita stop, usaha lama, oh, kita stop dulu, ya, kemudian mencetak, menyimpan halaman web, ini juga bisa kita cetak, bisa kita cetak, print, ya, kita print, bisa, ya, ya, kemudian menguji, ya, menguji browser yang bisa dipilih, ya, ya, juga ini di tahun 2004, ini, menjadi dominan, ya, ini, browser internet, IE, yang terkenal ini, dulu masih yang terkenal adalah IE, ya, ya, karena celah keamanannya ini semakin meningkat, kemudian ada, ada virus-virus macam-macam, maka mulai beralih, dulu ada, browsernya ada IE, ada Alta La Vista, ada, Opera, ada Firefox, Firefox itu baru-barusan, ya, 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 kalau kita lihat, ini, apa, timeline-nya, ya, ya, coba, kita lihat, ini, timeline-nya browser, nah, ini, template-nya browser ini, seperti ini, nah, kalau mau dilihat yang detail lagi, ini banyak sekali, seperti ini, ini kanan, view image, nah, saya tarik sini, ya, ini ya, timeline-nya seperti ini, ya, iye, gede-gede, gisora, kelihatan tidak ini, nah, tulisannya tidak setok, ya, seperti ini, timeline-nya, perjalanan, apa namanya, browser, jenis-jenis browser itu ada macam-macam, kayak gini, ya, ada banyak, mulai dari tahun berapa ini, tulis gambarnya kecil-kecil ini, tulisannya kecil-kecil, ya, ini kalau mau ditampilkan yang versi, full-nya ya, ini full-nya, coba ini tak tutup dulu, ini yang, yang, lebih detail gambarnya, nah, ya, nah, ini, jadi ini, mulai dari tahun, 1990, nah, ya, dari tahun 1990, ini macam-macam browser-nya, sampai ini sekarang ini, di sini browser-nya adalah yang, eh, ini opera, klasik, ya, ini mau masih bisa didetalkan lagi, tapi ini tidak, tidak kelihatan ini berapa lagi, nah, age, ya, ini age yang punya, apa namanya ini, tahun 2019, ini, ya, kemudian ada, nah, ini, karena semakin, banyaknya, ya, ini tidak, tidak bisa kebaca, sanggir, rangka T ya, munculnya, ya, jadi Anda bisa cari ya, kata kuncinya, timeline browser, gitu ya, nanti akan bisa ketahuan, jadi, Mozilla itu, munculnya di tahun berapa, nanti akan ketahuan di sini, Mozilla tahun berapa, ya, ini, hampir semua, apa, jenis browser, ya, BPD General Brows, tapi kalau ini umum ya, ada yang punyanya Mac, ada IBM, ada macam-macam, nah, ini jenis-jenis browser-nya, ada internet export mobile, turun-turunannya, nah, itu, jadi sekarang ini sudah masuk ke ini, ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu, sampai ini, ya, ini ada, ini ada Mozilla, Mosaic, navigator, ini, browser-nya, ya, Mozilla Suite, ya, kalau ini kan, jenis-jenis yang, browser yang, lama ya, internet export, navigator, ini, ini skip navigator, ya, gambarnya mercusuar, gambar itu, ya, Mozilla ini gambar, itu, gambar apa ya, gambar, dinosaurus ya, eh, dinosaurus atau yang, oh, yang ini firefox, ini yang itu, gambar tupai, ya, ubah itu ya, firefox, nah, ini, ya, ini yang gratisan, ya, ini, kemudian ada opera, e-reader, ini berbayar, ini biasanya bawaannya di Mac, e-reader, opera, ya, ini opera, nah, opera mobile, PDA, nah, tampilannya seperti ini opera, e-reader ya, nah, ini hanya tampilan-tampilannya seperti ini, oke, ada yang ditanyakan enggak, ini hanya tentang semua jenis-jenis fitur browser ya, kalau Anda, nanti bisa coba di, buat favorit, ini di website, ya, kemudian cara mengembalikan, back, fungsi back, history, tombol refresh, ya, tombol print, ya, nah, ini, bantuan dari internet explore, bisa juga menggunakan help-nya, tapi jarang ya, pakai help-nya di sini, ya, paling sering ya, help-nya pakai itu, apa namanya, Google ya, cari di Google, ya, cari di bahag Google itu, ya, ya, saya ingatkan lagi ya, untuk yang belum absen, silakan Anda absen dulu, ya, nah, ini contohnya, oke, nanti ini bisa di, ini hanya, fungsi-fungsi, apa, browser ya, banyak sekali browsernya, rata-rata ini yang di, saya kupas di sini ada Firefox, IE, ya, ini, kemudian bookmark-nya, bagaimana cara membuat bookmark-nya, bookmark itu tujuannya untuk apa sih, ya, mungkin malah Anda nggak pernah tahu ya, karena sekarang kok koneksi internetnya udah kenceng ya, ngapain pakai bookmark ya, sekarang carinya pakainya mbak Google itu sih, pakai Google itu udah langsung ketemu ya, pakai bookmark ya, susah, ya, nah ini, bookmark, bisa juga buat folder bookmark, nah ini, ya, kalau di browser ya, ini misalkan punya saya di sini ya, saya buat bookmark ya, di sini muncul di sini, nah ini, ini bookmark, ini bookmark-nya, nah ini seperti ini, ya, bisa macam-macam seperti ini, jadi ini misalkan, hal-hal yang penting, apaan bisa saya, cuman kan sekarang ya, males ya pakai bookmark ini, pak next pengenalan, apa itu, debweb, aplikasi di web ya, aplikasi di web, bahannya kalau itu matakuliah, anu, mas, mas, apa, web ya, mungkin nanti di matakuliah web, kalau ini kan, sebetulnya matakuliahnya kan, matakuliah, teknologi internet ya, jadi ini, ini web ini hanya sekedar, pengenalan bahwa internet itu seperti apa, tapi kalau pengenalan di web ya, itu sama aplikasinya ya, untuk membuat aksesnya itu ya, biasanya di ini ya, matakuliah, pemrograman web, mungkin bisa juga di situ ya, itu, ya, jadi membuat di web itu bagaimana, ya, jadi bisa juga itu, gunakan di web ya, menggunakan store browser atau yang lainnya, aplikasi keamanannya bagaimana, ya, itu di, bisa dipelajari lebih detail lagi, kalau itu di ini ya, di web, pemrograman web, Anda sudah dapat belum, pemrograman web, ya, matakuliah pemrograman web, kalau di sini, ini hanya sekedar pengenalan ini, ya, kalau bahas tentang ini ya, bagaimana cara membuatnya, nanti ini, melenceng dari mata pelajaran apa, ini, ya, ini, jadi ini hanya mengenalkan ini, tools-toolsnya browser, ya, bookmark, oke, ada yang ditanyakan lagi enggak, cara mencetak, ya, mengelola cookies, nah, ini juga, tools, ya, jadi masuk ke tools, option, kemudian tanda plusnya, bisa kita hapus cookiesnya, atau kita batasi, berapa kapasitasnya, gitu ya, kemudian, nah, ini, bantuan, ini bantuan fairfork, ada index tab, ya, ya, tapi jarang ya, menggunakan ini, menggunakan bantuan di sini, help-nya ya, tekan F1, itu kadang muncul, ya, kemudian, menggunakan fairfork, untuk menyilempan halaman web, ya, jarang disimpan, ya, biasanya di-capture, ya, di-capture, ya, Anda dapat menyilempan sebagai teks halaman web, sehingga dapat digunakannya di program lain, bisa juga, di file shape web, itu bisa juga, nanti jadinya, HTML, ya, ya, Pak, bagian mana, membuka situs, yang terblokir, dari browser, ya, browsernya pakai apa dulu, nah, pertama gitu, browsernya pakai apa dulu, ya, browsernya, jenis browsernya dulu, ya, ya, apa, jahit, ya, ya, kalau membuka situs web, yang terblokir, itu browsernya apa, kalau misalkan pakai IE, internet explore, itu ada, ya, di sini misalkan, internet explore, ya, di sini ada menu, nah, ini, ini yang, yang, yang IE yang terbaru, ya, menu bar, nah, di sini tools, kemudian ada, bisa dicari di sini, manage, manage, save up, yang misalnya tadi nih ya, di tools ya, di tools, kemudian, dan private browsing menutus kemudian disini ada ini agak jauh sih sama layarnya saya ini compatibility setting internet option nah disini disini ada security nah disini ini ada yang restrik nah ini setnya nah masuk disini nanti kalau ini yang di EA ya bisa juga masuk disini yang dilarang ataupun yang keblokir masuk disini ya ini atau bisa juga masuk di jenis security bisa diatur di ya disini security nya ya ya mau di restrik apa atau ya di blokir apa mungkin keblokir disini ya 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 browser nya chrome waduh nah ini kalau browser nya chrome ya saya saya komputer saya disini paketnya paketnya enggak chrome ya mas enggak ada ini browser saya ya browser saya disini hanya EA sama ini apa namanya mozilla ya makanya yang tergantung ini sih tergantung browser nya apa kalau disini musilah ya disini ya di menu bar nah disini nanti tools option nah disini ada ya nanti bagian web yang terblokir apa disini nah bisa juga disini ya tapi kalau paketnya yang ditanyakan paketnya chrome ya saya enggak bisa nunjukkan chrome ya saya ini enggak ada chrome ya maksudnya saya tidak mencari satu-satu ya gitu ya mungkin bisa itu yang biasanya buat blokir website ya pak atau digunakan yang digunakan di kantor nah tergantung mas oke blokir situs itu bisa ada dua ya ya blokir ya itu ada bisa ada dua bisa ada dua cara ya kalau dari browser nya itu biasanya disengaja biasanya orang tua memblokir situs-situs tertentu supaya anaknya tidak neko-neko bukanya ya kalau di kantor ini biasanya menggunakan ya kalau di kantor kantor ini biasanya menggunakan mikrotik nah biar tidak pada browsing ya biar pada serius kerja nah itu ya itu ya pak kalau browser internet explore kok jarang digunakan kenapa ya apa banyak alaman ya ya itu tadi ini browser tadi tadi tidak nyimak ya mas ini ya disini tadi ada browser IE mana tadi jauh tadi mas browser IE itu kenapa kok tidak digunakan karena memang dulu itu memang rentan sekali dengan apa namanya nah ini ya browser IE celah keamanan di IE yang meningkat ya jadi organisasi dan individu mulai meragukan kepercayaan dari satu browser IE ya itu jadi memang karena celah keamanannya ya ya itu ya itu mas jadi memang IE itu dulu ya tapi kalau sekarang udah pakai edge sudah sudah udah cukup bagus ya gitu jadi ini dulu ya karena karena ada celah keamanannya ini ya ini keamanannya ini ada celahnya ini maka ini organisasi ini sudah mulai meragukan kepercayaannya dari satu browser makanya dia beralih beralih begitu nginstall pakai Windows OS langsung browsernya ganti ya oke mungkin itu aja ya sudah nanti kalau ada nanti malam coba atau mungkin besok ya saya buatkan classroomnya ya untuk materinya jadi nanti materinya saya upload di classroom oke mungkin itu aja nanti pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan jadi Anda nanti kalau misalnya mau tanya lewat PA bisa ya tidak harus atau tidak harus di jam perkuliahan ini tapi di jam-jam bebas pun Anda bisa WA ya WA di group itu ya kalau bisa WA-nya di group supaya teman-teman Anda itu yang lain juga nanti tahu apa permasalahan dan solusinya apa cukur malah saya Anda tanya teman Anda sudah ada yang apa tahu atau pernah mengalami atau pernah menyelesaikan atau menemukan masalah yang sama dan sudah ada solusinya jadi tujuannya belajar seperti itu jadi tidak harus dari dosennya yang memberikan apa solusi tapi bisa juga antara temannya oh saya pernah ini pengalaman ini pernah ini saling sharing jadi tujuan saya membuat group itu untuk itu ya dan saya sebisa mungkin akan membahas membalas WA cuman tidak bisa seketika mungkin kalau pas ngajar ataupun apa kan jadi tidak tidak mungkin oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti ketemu lagi minggu depan ya pada jam yang sama jam 7 ya gitu kemudian kalau misalkan Anda memang apa pengen mengingat ya Anda bisa subscribe ya di channel ini sehingga nanti di materi-materi saya yang perkulian berikutnya Anda akan ada notifikasinya kemudian saya ingatkan yang belum absen ya di siakat bisa absen ya jadi jangan sampai lewat tengah malam kalau nanti sudah lewat tengah malam sudah ditutup ya oke itu saja terima kasih selamat malam dan terima kasih selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati